Ibu Pintar udah pada tau kan kalau beberapa pekan terakhir, Indonesia bahkan beberapa negara di benua Asia lagi dilanda cuaca panas, bahkan ekstrim. Dikonfirmasi oleh BMKG, salah satu penyebab terjadinya cuaca panas di Indonesia adalah dinamika atmosfer yang tidak biasa. BMKG juga menyampaikan suhu panas di Indonesia bisa terjadi hingga musim kemarau berakhir, sekitar bulan Oktober mendatang. Waduh, lama banget dong ya. Efek dari cuaca panas ini juga berpengaruh ke kesehatan lho Ibu Pintar. Kira-kira Atala dan Andres tahu gak ya, mitos fakta tentang efek cuaca panas ini terhadap kesehatan. Let's check it out. Mitos atau fakta, cuaca panas bisa bikin gampang marah. Mitos, fakta. Pada anak-anak, karena cuaca yang panas itu pasti bikin gak nyaman, dan hal yang tidak nyaman, jangankan anak-anak kita aja pasti akan bikin cepat emosi, apalagi anak-anak. Jadi, cuaca yang panas akan bikin anak-anak semakin tidak nyaman, karena suhunya di sekitarnya meningkat, biar keringetan, apalagi nanti kalau sampai menimbulkan kulitnya iritasi, gatal-gatal, pasti sangat bikin tidak nyaman. Jadi, jaga kondisi suhu di lingkungan anak itu supaya tidak terlalu panas, biar dia nyaman. Mitos atau fakta, minuman dingin bisa meredakan panas dalam? Mitos. Jawabannya? Mitos. Wah, anak pipa gini-gini. Panas dalam itu adalah serangkaian gejala kumpulan dari rasa tidak nyaman di tenggorokan mungkin sariawan, nyeri telan, dan sebagainya. Rendakan panas dalam tersebut dengan air hangat. Air hangat akan meredakan rasa tidak nyaman di tenggorokan, kecuali kalau dia lagi suhunya tinggi, suhunya panas badannya. Bisa diredakan dengan minuman dengan air biasa, tidak dingin, tidak panas. Tapi kalau air hangat bisa meredakan nyeri telan, bisa meredakan rasa tidak nyaman karena panas dalam. Ya, pastikan dia tidak deigerasi. Mitos atau fakta, orang yang kulitnya lebih gelap secara alami terlindungi dari paparan sinar matahari. Fakta, gimana res? Gue nanya lu nih. Fakta. Oh iya, fakta juga deh kayaknya. Jawabannya, satu, dua, tiga. Mitos. Warna kulit tidak menjamin bahwa orang itu akan lebih aman dari paparan sinar matahari. Mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, semua punya resiko terhadap paparan dari sinar matahari. Jadi, melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Karena paparan sinar matahari, ultravioletnya bisa merusak kulit. Mitos atau fakta? Penyakit sakit kepala sebelah atau migrain bisa muncul karena terpapar cuaca panas terus-menerus. Iya, fakta. Jawabannya adalah, yang mana nih cukup? Aku fakta, fakta. Tadi suruh-menerus. Panas terus-menerus akan menyebabkan anak akan denigrasi, kebutuhan caranya meningkat, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan caranya, pasti migrainnya atau sakit kepala sebelahnya akan kampuh. Jadi, pastikan kebutuhan caranya itu terpenuhi dengan baik. Mitos atau fakta? Semakin tinggi SPF pada sunscreen, semakin bagus. Mitos. Jawabannya. Iya, yes. Jadi, SPF itu adalah sun protection faktor yang menunjukkan seberapa lama SPF itu melindungi tubuh dari sengatan ultraviolet matahari. Memang tersedia, semakin lama, ada yang semakin lama, katanya semakin bagus, sampai SPF 100. Tapi tidak menjamin tingginya SPF yang semakin tinggi itu tidak membuat kulit jadi kosong. Jadi, rusak kebakar karena ultraviolet. Cukup gunakan SPF minimal 30 saja untuk bisa melindungi anak kita dari sengatan ultraviolet karena matahari. Nah, buat bu ibu jangan khawatir. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan kok untuk menghadapi cuaca panas di Indonesia. Satu, minum air putih yang banyak untuk mencegah dehidrasi dan jangan menunggu sampai haus. Dua, hindari minuman manis, berkafein, minuman berenergi dan alkohol. Tiga, memakai baju berbahan ringan dan longgar. Empat, hindari kontak langsung dengan sinar matahari dan gunakan payung atau topi. Lima, hindari memakai baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Enam, berteduhlah di antara jam 11 pagi hingga jam 3 sore. Tujuh, jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka atau tertutup. Delapan, gunakan sunscreen minimal SPF 30 pada kulit yang tidak tertutup pakaian sebelum keluar rumah. Dan terakhir, sediakan botol semprot air dingin dalam kendaraan. Jangan kemana-mana ya, setelah ini ada lifehack dari Atala dan Andres lho. Tetap di Ibu Pintar. Terima kasih telah menonton!